musik 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 ya rasa masuk ya? ya pak, agak atas pak gak bisa masuk sana ya? Gak susah Kamu ingin lima kita gak? Semarin Semarin gak ya? Enggak Gak tuh Pak Puan pintan pintan Nebel Wingy Wingy banjir buatan Wingy Wingy buatan Lepas Kenapa ini mau? Jangan lupa Pak Iya Jangan lupa Tengok Teruang mau kelelepih Masa Pak Jadi kita udah bulan Belum gitu Baiklah sama lupu ya Oh, ini udah ngealir ya ini ya Udah mulai surut ya Kau mulai jam pintan Jangan lupa Jam lupa Terus munggak terus Sekarang jam lupa kali ini dua-dua pendi Umur ini Pak, ini mulai jang terus kamu gak mele? ha? beli lagi pak, bulan tahun pak olah iya, lagi lagi pengor banget ya lagi pak, hari ini pak ha? naiknya kapan? baru tadi ya? nah jam 2 nan mulai jam 2 mulai jam 2 naik sampai sekarang lagi di pasar putro itu jam 2 tinggi pak setelah itu turun-turun lagi disini belum berapa hari ini? katanya, katanya penghuni yang sekitar itu, mereka kan lebih lagi lagi katanya ini kalau masyarakat dan banyak tol, kita kira lagi lagi ha? pakai kaos dong siap pak pakai kaos dong pakai kaos dong pancalkan aku tidak serap betul pak bro, bro tidak terlalu tidak tidak punya mendingan siapa? ya, saya yang harus berkorban saya yang menutup kamu siapa, kami pak ampun nya selanjutu disini pak bernama kayaknya gimana? nangkutdwa nangkutdw jadi ke banjiran nangkutdw banjiran.. enggak, kamu mau 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 gila di kanak jangan, nonton Dugin lagi apakah ini nanti dong lo lupa lagunya lancung Iya, iya, halo? Ini Pak Dianto ya? Lagi di lokasi di Ano? Lagi di Pelabuhan? Kondisi sekarang gimana? Masih, masih tergenar. Posisi, posisi air sekarang naik atau turun? Kok sudah mulai surut ya? Jam 16.00 tadi tertinggi. Sekarang sudah mulai turun. Oke, listrik sekarang masih mati ya? Oh iya, 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 dihitung aja. Terus sekarang transportasi laut terganggu enggak? Masih terganggu ya? Tapi yang kapal-kapal terganggu enggak? Enggak ada gangguannya ya? Enggak tadi saya kan, Diano, dikirimi video yang kapal-kapal lagi bersandar itu terbawa arus sampai mepet gitu tadi. Ada yang jebol enggak? Enggak ada. Tanggul yang jebol di Tanjung Mas ada? Oh, yang jebol bukan tanggul yang, ano ya, di kapalnya ya? Bukan ya? Bukannya di Pelabuhannya ya? Oh, jadi lokasi tanggul yang jebol itu yang di mana? Di belakang kantor. Di belakang pelabuhan. Oh, itu tanggulnya berhubungan langsung dengan laut juga? Oh iya, tapi tidak di Pelabuhannya ya? Anu Pak, saya tolong nanti di-update ya Pak ya? Saya di-update, iya dikatakan, kalau apa posisi turun, kalau perlu setiap jam, kalau nanti ada petugasnya di sana, tolong saya di-update di nomor input saya ya. Perkembangan per jamnya seperti apa tadi, kami sudah koordinasi dengan BMKG. Kemungkinannya sampai besok juga masih akan ada seperti ini. Maksud saya, biar kita siapkan ya. Termasuk nanti, Pak Panjenengan siapkan juga skenario-skenario di Pelabuhannya ya. Oke, oke, makan dulu ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, kalau penuhi, boleh. Ya, ya. Udah jadi lewat sini ya? Oh iya jadi saya tadi mendapatkan laporan dari Demak ya di sekitar Sayung terus kemudian di kota Semarang. Tadi pas perjalanan sekitar jam 2 tadi kenaikan cukup tinggi maka sesudah cek ke BMKG ternyata dari data BMKG cukup tinggi dan tadi langsung saya posting di IG saya karena posisinya memang hari ini cepat sekali. Nampak-nampaknya pada akhirnya agak sedikit anomali gitu ya karena peningkatannya cepat sekali. Jadi kan sekitar jam 2 mulai terus kemudian jam 4 cukup tinggi tapi hari ini sudah mulai surut. Tadi kan diperkirakan ada tangguh jebol di pelabuhan ternyata tidak di bagian pelabuhannya tapi ada di belakang maka cukup anomal. Kapalnya terkendali tapi arus masuknya nggak bisa maka seluruh pantura sekarang lagi kita minta koordinasi untuk TNB khususnya yang di kota Semarang di Demak terus di Pati tadi juga ada lalu di kota Pekalongan. Saya minta semua turun, TNB-BP diturun, satu buat posko lengkap dengan kesehatannya lalu dapur umum dan saya minta ada nomor telepon yang dihubungi karena tadi ada beberapa dari media yang orang tuanya di genuk itu tidak bisa di evakuasi. Maka kita minta untuk memberikan laporan-laporan jadi yang sampai ke saya langsung saya bajikan dan mereka di teleponnya kita minta untuk diturunkan tim ya agar tim risikonya bisa cepat. Perkiraan ini mungkin masih akan berlangsung ya mudah-mudahan kita bisa menyiapkan lah gitu karena memang cukup tinggi, cukup tinggi. Jadi dari apa lautnya naik cukup tinggi. Jadi kami tadi coba koordinasikan sekarang Pak Wali Kota lagi menyiapkan segala sesuatunya. Jadi juga di Demak juga Satil pun untuk menyiapkan itu semuanya dan kita berikan support dari kita. BBWS sekarang lagi ada di lapangan, BMKG. Saya minta untuk update terus-menerus. Nah mudah-mudahan malam ini mulai turun. Hitung-hitungannya dari BMKG akan turun sekitar jam 6 ini. Ini sebentar lagi jam 6. Mudah-mudahan akan bisa turun. Jadi kalau tadi disampaikan dari BMKG maka perakhirannya ya kira-kira dari jamnya ini akan kelihatan. Jadi betul dari jam 14 itu mulai naik. Tepatnya sebenarnya jadi jam 12. Jam 12 ya mulai ke jam 13, jam 14, jam 15, jam 16 puncak tertinggi. Jadi sama dengan yang disampaikan ibu tadi di bawah. Terus kemudian mulai turun. Perkiraannya mulai turun jam 18 maka sekarang ini agak detail. Tetapi mungkin nanti sekitar ya jam 19 sampai jam 20 mulai akan kelihatan normal. Dan kita lihat sekarang alirannya sudah kelihatan bergeser ke laut dari bawahnya. Itu kira-kira ya. Jadi saya mau cek dulu lagi. Yang dimasukkan mulai diklaim ya? Iya, mulai diklaim. Terus yang di Pelaguan tadi kemana itu? Belum bisa masuk, belum bisa masuk. Yang jebol itu? Kawasan selang-selang-selang. Oh, bukan. Yang jarang juga diklaim. Yang lepas portnya juga diklaim. Dan ini juga ada, Pak. Ini lipas kita pasang senpem padang. Di ujung, nana sini. Oh, gitu ya. Ini ada pemapu, Pak. Ada pemapu yang lewat gitu, Pak. Tapi balik, tetap masuk kali kemarang, Pak. Pemapu kali kemarang. Oh, iya, iya. Tapi saya minta dibantu. Pastikan seluruh pompanya on, ya. Kita pastikan seluruh pompanya on. Semua kita minta untuk stand-by. Pegasnya ada di situ. Saya akan apa-apa stand-by malam ini. Saya juga komunikasi sama Pak Wali. Bagi demas juga saya sudah konten. Jadi terima kasih dari IDBWS. IPMKP lagi kita minta untuk pantau. Nanti kita coba koordinasikan kerjasama dengan BPPT ya. Saya minta untuk berkosok. Karena nanti juga dipanggung nanti kota Pekalongan. Ya, ya. Kota Pekalongan tadi Pak Wali. Ya, saya konten. Itu aja. Kota Pekalongan kan kita lagi, ya itu bisa. Oh, betul. Jadi teman-teman kita lengkap. Makanya nanti suruh aja. Yang lagi kerja di sana juga, Pak Step-back. Maksud saya, nanti akan banyak pertanyaan dari publik dari masyarakat siap. Bahwa iya hari ini kondisinya lagi tinggi. Karena hitung-hitungannya posisi bulan cukup dekat sekarang. Sekarang ini betul-betul line level rise-nya lagi naik tinggi. Jadi mungkin nanti yang perlu disampaikan. Kita kasih orang-orangnya nanti biar kita kasih pertolongan dengan dapur-dapur. Ya, mungkin nanti yang simpannya teknis. Saya minta tolong aja. Bantangannya. Kasih lebih rasa penting. Dindakan dari PPW. Ya, psikologisnya tetap aja Pak Bumpa itu menjadi penting. Psikologis itu penting. Jadi ya, umpanya jalan. Ini sedar dari masyarakat. Tapi biar yang memperluh urusan risiko. PPW ini sudah saya minta. Harapannya jam 22-23 tahun kembali banget. Ya, ya. Sudah seru. Makanya sekarang disiapkan. Nanti soalnya ada beberapa yang di sekitar Gendok tadi. Seperti penjauh Ciputal Sayung itu banyak yang dulu dievakuasi kayaknya. Kerti resminya sekarang saya mencabuk. Dipastikan aja. Pempa-pempa nya ya. Dicek semua. Nanti dari kawan-kawan kita ada ya. Bantung gitu. Ini nanti Pak Eko ya. Dengan kota ya. Semuanya kita siapkan. Semuanya untuk stand-by aja. Dan untuk sekitar Pak, untuk Pekalongan yang gak berbawa tadi. Memang kita punya perbedaan sejarah itu ya. Ya. Ya makanya itu perlu disampaikan juga bahwa pekerjaan yang sudah diselesaikan di Pekalongan ya. Atau mungkin yang di sekitar sini. Ini juga perlu disampaikan. Ada yang tidak tahu. Maka tadi komentarnya ini gara-gara tol gitu. Yang tidak menghati informasi BKG. Ini kan jangan sampai nanti jadi hoax ya. Ini semua bupati, wali kota, saya minta juga stand-by. Masih tambah lorok Pak. Ini yang tadi dari proses lelang. Kota Balorok. Lelangnya kan dulu. Iya. Iya. Kita ke. Kita jaga. Bumpanya di tiap set. Bumpanya tolong tiap set. On, 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 on. Pastikan gitu aja. Pokoknya neorene seotak, seotek. Iya. Kita biar. Iya, Pak. Iya, Pak. Aku tunggu sebentar lagi ya. Iya, Pak.